Nasib pelawak terkenal tiba-tiba jatuh miskin dan tinggal di gudang, makan susah, istri minta cerai. Terungkap nasib pelawak yang dulunya terkenal atau kondang, kini jatuh miskin. Bahkan si pelawak itu juga terpaksa tinggal di gudang. Belum lagi, ia juga diceraikan istri. Sosok pelawak yang dibaksud adalah artis undang, mantan personel grup Lawak Bagito. Sempat beraih popularitas kehidupan undang berubah drastis setelah dirinya bangkrut dan jatuh miskin. Bahkan ia sampai ditinggal istri dan terpaksa tinggal di gudang bersama dua adaknya setelah tak laku lagi di dunia yang tertempat. Usai memutuskan hengkang dari grup Lawak Bagito, karir undang bukan yang beroket justru semakin terpuruk. Bahkan dirinya hampir tak pernah lagi tampil sebagai pelawak. Dilansai dari tribunjatim.com, Rabu 3 April 2024. Undang mengakui dirinya memang sudah tak sesering dahulu, kalau saat masih berjaya bersama grup Lawak Bagito yang berisi miing, didin, dan undang. Akibat sempit job, undang bagito pun kesulitan menghidupi istri dan anak-anaknya. Undang bagito bahkan sempat harus tinggal di gudang bersama dua orang anaknya, karena tak punya uang untuk penyayauan tempat tinggal yang lebih layak. Sebelum menangis terisak, undang sudah berjuang untuk keluar dari kesulitan tersebut. Tetapi istrinya tak mau menunggu dan tetap meminta untuk pisah. Tak bisa berbuat banyak kalau itu, undang akhirnya menyetujui permintaan istri keduanya untuk bercerai. Belum selesai, undang semakin merasakan kepedihan karena ketika bercerai dengan istrinya, lataran saat itu dirinya hanya bisa tinggal di tempat yang kurang nyaman. Tepatnya kata undang, dirinya hanya mampu menyewa sebuah gudang untuk tempat tinggal bersama dua anaknya. Untuk menyambung hidup, undang mendapat pemasukan dari hasil syuting. Tetapi saat itu dirinya seringkali hanya sebagai pemain figuran, bukan pemain utama. Meski demikian, undang tetap bersyukur karena masih mendapat penghasilan untuk menghidupi anaknya. Undang sendiri adalah pemberan komedian dan penyayar radio, yang tersohor namanya bersama grup Lawak Bagito. Bagito berdiri sejak tahun 1978, yang beranggotakan Mi Ing, Didin, dan undang. Undang mulai terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1978. Grup Lawak Bagito sempat populer di sekitar tahun 90-an. Namun di tengah kepopuleran Bagito, undang sempat mengundurkan diri dari grup Lawak tersebut pada tahun 1990-an. Selain menjadi pelawak dan penyayar radio, undang juga mengibarkan sayapnya ke dunia aktif. Undang sudah main di berbagai film. Undang juga kerap main sederhana hingga FTV di Indosiar.